Intro Halo sahabat L-John, kembali lagi di L-Talk, Empower Life Through Communication Dengan saya, Samantha Agnesia, dan tentunya dengan panelis kita yang luar biasa pada hari ini Ada Bapak Donny Decazer, seorang speaker trainer, dan juga Bapak Ronnie Francis, seorang business maximizer Dan tentunya dengan topik kita pada hari ini adalah cinta sejati Nah tadi kita sudah ngobrol banyak nih sama Pak Donny dan juga Pak Ronnie Masa sih? Oh iya dong, tadi kita sudah bicara apa sih sebenarnya cinta sejati Aduh tadi mimpi kali ya Pak Iya, iya, iya Kita udah ngomongin juga soal siyo-sio apa aja Nah kita pengen tau nih mungkin untuk anak-anak muda atau teman-teman L-John yang ada di rumah yang sedang menonton episode kali ini Anak-anak yang yang nonton ya Oh tentu saja, karena sekarang anak SD juga udah mulai ini loh Udah mulai mengenal pacar-pacaran loh Pak Iya Kadang saya kalah gitu sama anak kecil Oh gitu Nggak usah curhat ya Iya, mereka jauh lebih romantis Iya Bener, aduh sedih banget Oke, teman-teman L-John semua Kali ini kita akan membahas tips and trik untuk mengenali bagaimana sih cinta sejati yang tepat untuk kita gitu Ini dari Pak Doni boleh duluan Saya tentu dari aspek komunikasi Yang pertama, ketika seseorang mencintai, pasti tutur katanya berbeda Ya, atau dia bisa mengubah kata-katanya Kalau yang biasanya mungkin dia sama teman-temannya ngomongnya agak kasar Tapi ketika dia menemukan cinta sejatinya, pasti berubah kata-katanya Lebih lemah lembut Iya, jadi ada memang energi cinta di kata-katanya Jadi kata orang bilang, Pak cinta bisa bikin orang berubah Betul Wow Iya Karena cinta itu bisa membuat orang yang tadinya tidak pernah mandi Ya kan, jadi mandi sehari tiga kali Tadinya orang itu selalu berkata-kata keras ya kan, berteriak Tapi ketika dia menemukan cintanya, dia bisa jadi orang yang sangat lembut sekali Iya kan Gak bisa kebalikannya ya gitu ya Bisa juga Kalau dia kemudian salah mencintai Jadi yang pertama dari kata-katanya Yang kedua, kita bisa melihat dari tatapan mata Dalam ilmu public speaking kan ada namanya eye contact Kena mata itu adalah jendela hati Nah, sementara kalau orang sedang jatuh cinta Atau ketika dia berbicara dengan cinta sejatinya Dia pasti akan terlihat dari tatapan matanya Beda dong tatapan mata elang Yang tukang nyari mobil motor atau mobil yang belum lunas kredit Iya, iya, iya Atau tatapan mata jahat Misalnya tatapan mata orang yang punya niat jahat Dengan tatapan cinta kasih Apalagi cinta sejati Iya kan Coba aja saya ingat-ingat misalnya Pasti masih sering kita bayangkan atau ingat Bagaimana tatapan orang tua kita ke kita Ketika kita misalnya sedang perform di sekolah Waktu kecil atau naik kelas Kita kabarkan berita gembira kepada orang tua kita Ranking satu mah gitu kan Wow, tatapannya berbinar Iya kan Dan itu priceless menurut saya Mahal sekali harganya Jadi yang pertama dari kata-kata Yang kedua dari tatapan mata Dan yang ketiga Seluruh sikap dan perilaku hidupnya Pasti berubah Cinta mampu menggerakkan seseorang untuk Yang tadinya tidak melakukan Menjadi melakukan Atau sebaliknya Yang sering melakukan sesuatu Karena cintanya Jadi tidak melakukan Contoh Misalnya Sebut saja orang namanya Rodi Francis Inisial banget ya Gak boleh lah Sebut saja dia RF Yang sebelum menikah Dia selalu begadang Sama temen-temennya Iya kan Tapi ketika dia menemukan cinta sejatinya Tidak dilarang kok Ya untuk dia begadang Tapi dia tahu diri Kenapa Karena dia sudah menemukan cinta sejatinya Dia tahu bahwa cinta sejatinya itu Tidak suka orang begadang Tidak usah disuruh Dia pasti tergerak hatinya Untuk kemudian mengubah sikap dan perilakunya Kebiasaan yang tidak penting Kadang Saya tadi pikir Dia tergerak untuk mengubah istrinya Jadi Itu beda Itu saja Karena saya dulu Dari dulu sampai sekarang Hobinya dua Nonton jalan-jalan Ya kan Dan itu tanpa Dengan paksaan Atau dengan kekerasan Ya kan Ya saya pengaruhi istri saya Yang dulu belum jadi istri Sampai sekarang Dia sudah terlatih dan terbiasa Untuk mengikuti hobi saya Kenapa? Karena dengan mengajaknya pakai cinta Ya kan Jadi Sampai sekarang itu Yang namanya jalan-jalan Ya kan Bahkan Dari berdua Bertiga Berempat Berlima Berenam Bertunjuh Sampai berdelapan Ya kan Dan kadang-kadang kami berdua juga Jalan-jalan Naik motor Ya kan Atau Kemudian nonton Ya kan Sampai semua film di bioskop itu Sudah kita nonton Bahkan kadang nonton dua kali Hanya untuk Saya mendapatkan suasana Bisa tidur dengan nyenyak Wow Ngomong-ngomong saya pengen nanya bro Kalau jalan-jalan naik motor Itu gimana ya jalan-jalan Ya Motornya harus kuat Ya kan Motornya dicampai Jalan-jalan naik motor Ya maksudnya Jadi kadang nostalgia kan Yuk kita Kalau dulu kan sering Misalnya Berdua naik motor Ya kan Kita cari misalnya Bakso Atau Ya warung-warung Gatuh-gatuh Gitu kan Ya sekedar Merrefresh dan Apa ya Nostalgia Merawat Jadi Cinta itu pun harus dirawat Ya ketika kita sudah merasa Menemukan cinta sejati kita Ingat Jangan berhenti di situ Tetap harus dirawat Dengan cara apa ya itu tadi Yang tiga Kata-kata tetap kita rawat Kan kalau kita mencintai seseorang Pasti kata-kata kita itu Kita lebih pelihara Yang kedua Tetapan mata kita Tetapan penuh kasih sayang Tetapan peduh gitu kan Itu bisa membedakan Antara cinta dengan Yang sejati dengan Yang cinta Kena punya maksud tertentu Ya kan Dan ketika yang keduanya Sudah kita lakukan Maka perilaku kita Secara keseluruhan Saya percaya Pelan-pelan akan berubah Makanya ketika ada sebuah Ada seorang pria Yang kemudian Sudah lama Tidak ketemu dengan teman-teman Mainnya dulu Ketika kemudian ada reuni Ya kan Terus tiba-tiba Ah bro Gue pulang nih ya Eh Beda ya sekarang Baru jam segini Enggak usah disuruh Kalau dulu mungkin Diteleponin sama pacarnya Gitu kan Udah sampe mana Udah malem Ini otomatis Gitu Ah Gue harus pulang Masih sore bro Enggak Besok pagi anak-anak sekolah Ya kan Nah gue rasa begini Begitu Begini Itu sudah Sesuatu yang tumbuh Dalam dirinya Jadi gak usah disuruh lagi Nah Jadi itu dari aspek komunikasi Yang paling mudah Didengar Dilihat Dan dirasakan Dan diterawang Uang Uang Kalau dari Pak Roni sendiri Gimana Untuk tip strik Nah ini dari aspek Metafisik Kalau bisa dari saya pribadi Pribadi ini bisa dipakai Bisa enggak juga Setahu saya Roni Francis Bukan Roni pribadi Kalau misalnya Anda ingin mempertahankan Cinta sejati Ya menurutnya Anda sudah dapat Jangan bilang Anda lagi mencari Karena sulit Kalau dibilang Mencari cinta sejati Ceritanya bisa banyak Bisa panjang Tapi kalau mempertahankan Cinta sejati Bagaimana Pertama Anda harus pikirkan Apa yang dapat Anda berikan Karena kalau Kita akan sangat sulit sekali Meminta seseorang Untuk bisa memberikan Kepada kita Sulit Karena dengan Anda Melakukan Apa yang Misalnya Anda inginkan Maka orang bisa tahu Apa yang sebenarnya Misalnya Anda bisa berikan apa Orang tahu Apa yang sebenarnya Anda inginkan Betul nggak Ya kan Karena kalau misalnya Contoh begini Anda sering memberikan Hadiah kepada orang Sebenarnya Apa sih bahasa cintanya Bahasa cintanya hadiah Ya kan Tinggal berarti Dikasih gift juga Balik kan Ya dia tahu Tapi kalau kita tidak pernah Misalnya melakukan Kita selalu berpikir Oke Lu dulu deh Itu yang kasih ke gue Baru nanti Nanti gue mau kasih ke lu Itu sampai ke zaman Kapanpun Nggak akan pernah Bisa beres Itu Nggak bakalan Bisa namanya Ketemu dengan istilah Cinta sejati Boroboro ya Mempertahankan aja Juga nggak mungkin Jadi pertama Tanyakan dulu Kepada diri sendiri Apa yang sebenarnya Bisa Anda berikan Ya kan Seperti kata-kata Jun FK ini Dung Jangan kau tanya Apa yang negara Berikan padamu Itu cinta sejati Kepada negara Ya betul Nah makanya Tanyakan dulu Apa yang bisa kita berikan Jadi yang kedua Setelah kita udah tanya Apa yang kita bisa berikan Kedua Misalnya masih belum mempan juga Maka komunikasikan Jangan langsung main berantem Oh dia Nggak pekau Gue kasih lu Gue kasih cincin Gue kasih apa Tapi kok Nggak ada balesan sama sekali Jangan langsung marah Komunikasikan dulu Komunikasikan itu Artinya kayak gimana Kita bertanya Sebenarnya kamu sukanya Kayak gimana sih Jangan langsung bilang Eh gue maunya kayak begini loh Ini kan hidup ini Sebenarnya bukan kuis kan Sesuatu yang lu harus tahu Harus baca pikiran Iya Bisa tinggal call a friend Iya As the audience Mana tahu Sudah ada kuji jawabannya juga Jadi ya Please lah Jadi kalau misalnya Untuk perempuan yang bilang Lu harus bisa baca pikiran Gue harus peka Sampai kapanpun Kalau lu pengen peka Pasangan lu bukan laki-laki Pasangan lu perempuan juga Ya pasti peka juga Atau AI Iya Jadi jangan selalu merasa Bahwa kita itu harus Selalu dimengerti Walaupun misalnya Ini gak dibilang Buat perempuan doang Sekarang laki-laki Ada beberapa yang juga Seperti ini Yang minta bahwa Dia harus dimengerti Jadi harus dimengerti Sampai yang perempuan Gue aja gak gitu-gitu banget Kok bisa begitu sih Ya kan Nah ini jadi Harus tahu juga Komunikasikan ya Karena dengan namanya Kenapa kita diciptakan mulut Karena untuk kita berkomunikasi Kalau lu bisa baca pikiran Lu semua gak punya namanya mulut Lu punya antena semuanya Untuk membaca langsung gitu ya Pak Itu diikuti juga kan Iya Tetapi negosiasi adalah Proses untuk pengarahan Menemukan jalan tengah gitu ya Nah ini Ya saya pengen bahas sedikit Tentang namanya negosiasi Bener gak yang namanya negosiasi itu Harus selalu win-win? Enggak Enggak juga sih Apakah negosiasi pasti win-lose? Enggak juga Enggak juga ya Jadi negosiasi itu kayak gimana? Lose-lose? Enggak juga ya Jadi apa dong? Ya Di saat kita bisa menerima ya gak sih? Sama win-nya maksudnya Sebenarnya negosiasi win-win betul Tapi secara perception Dia merasa win Kita merasa win Ya karena win-nya bagi kita Bisa jadi lose Lose bagi dia Tapi bagi dia win Ya bagi dia win Bagi kita bisa lose Iya kan Jadi persepsi orang Itulah yang kita mainkan Hidup di dalam dunia ini Bukanlah hidup secara langsung Ya Langsung yang kelihatan Sesuatu yang ada di depan Tetapi hidup kita adalah Secara normal persepsi Itu pada saat belum rumah tangga ya Itu beda dengan pertandingan Kenapa pertandingan itu Ada menang ada kalah Karena kalau yang namanya menang terus Itu adalah istri Kok curhatannya dalem ya Oh iya dari curhatnya Iya Udah di ujung sesi Ya itu kan soal apa tadi Persepsi kan Ya selama laki-lakinya merasa Memenangkan hati istrinya adalah Sebuah kemenangan bagi dia Ya itu tetap win-win Ya kan Kan bagi suami itu Yang penting Istrinya merasa happy Menang Senang Dia juga menang Nah Satu saya kasih kuncinya Di dalam namanya negosiasi Kalau lu udah menang Ya lu udah berasa win Dia sudah menurut kamu Dia sudah lulus Jangan pernah lu ngomong Ya gue udah menang Yang lulus ya Jangan pernah ngomong Oh bukan masalah baru Jangan pernah ngomong seperti itu Maka yang keempat Ya setelah untuk mempertahankan Namanya cinta sejati Setelah dilakukan Namanya negosiasikan Maka Buktikan Di terakhir Dia masih tetap Bisa sama Seperti yang pertama Gitu Baru dia bisa mendapatkan cinta sejati Sampai dengan akhir Akhir hayat Oke Itu dia teman-teman Eljon semua Kita sudah bicara tentang Bagaimana menemukan cinta sejati Dan juga mempertahankannya Nah kita dapat mengetahui Bahwa butuh sekali Usaha dari kedua pihak Ya baik pria Ataupun wanita Karena juga Untuk mendapatkan Ataupun mempertahankan Cinta sejati itu Butuh effort Yang memang Sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat Sangat-sangat Luar biasa Dari kedua belah pihak Ya teman-teman semua Bisa kita lihat Bahwa bagaimana Cinta itu dapat merubah Pasangan kita Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan juga bagaimana kita Dapat memberikan Ke pasangan kita Jangan hanya menerima ya Kalau untuk Mempertahankan cinta sejati itu Tapi bagaimana kita memberi Kepada pasangan kita juga Dan jangan lupa Untuk selalu komunikasi Hal-hal apa saja Yang dirasakan oleh Teman-teman semua Kepada pasangan teman-teman Jangan sampai Jadinya kayak Mak Cenayang ya Gitu ya Kalau sekarang kayak Mak Cenayang gitu Kalau misalnya kita Nggak komunikasiin Tentunya pasangan kita Juga tidak bakal tahu Apa yang kita rasakan Dan tentunya yang terakhir adalah Kita harus membuktikan Cinta kita itu juga Kepada pasangan kita Oke itu dia teman-teman Eljong semua Senang sekali Pada hari ini Pembicaraan kita Sangat luar biasa ya Dan sampai jumpa Teman-teman semua Di episode yang selanjutnya Bye Hai Hai sahabat Eljong Saya Yunika Suwandi Putri Bumi Indonesia 2021 Gimana? Seru kan videonya? Ingin terus dapat update video seru lainnya? Yuk klik tombol subscribe Dan tekan tombol lonceng Sekarang ya Sampai jumpa